Salam Literasi Bersama dengan Sultan Sahrir dan anggota lainnya, mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau disingkat PNI Baru yang berorientasi pada kegiatan pengkaderan kejuang politik. Selama satu setengah tahun bergabung, Hatta sempat diangkat menjadi ketua sebelum akhirnya ditangkap dan PNI Baru dibubarkan. Selama di PNI Baru, Hatta aktif menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk daulat rakyat. Tulisannya yang keras memprotes penahanan dan pembuangan Soekarno ke ND membuat pemerintah Belanda meradam. Pada tanggal 25 Februari 1934, akhirnya Hatta dan semua aktivis PNI Baru ditangkap dan dibuang ke Bovendigul, Papua. Pada 28 Januari 1935, Hatta tiba di Digul. Bovendigul merupakan lokasi pengasingan politik Belanda yang dibangun oleh Gubernur Jendral de Kreb pada 1927. Digul dikelilingi oleh hutan rimba dengan pohon yang menjulang tinggi. Terdapat juga sungai dengan panjang 525 km yang ditinggali banyak buaya. Lokasi ini hanya dapat diakses melalui jalur udara. Dan semakin mengerikan karena terdapat banyak nyamuk malaria yang ganas. Saat diasingkan ke Bovendigul, Hatta menulak bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Hatta mengisi hari-harinya dengan belajar dan mengajar. Ia memberikan kursus ekonomi, sejarah, politik, dan filsafat kepada kawan-kawannya di pengasingan. Ia juga tetap aktif menulis pada surat kabar pemandangan dan mendapatkan honor sebesar 5 gulden per artikel. Uang tersebut tidak hanya digunakan hatta sendiri, melainkan membantu kawan yang kekurangan selama di pengasingan. Cerita menarik ketika Hatta diasingkan ke Digul. Hatta membawa 16 peti berisi buku. Buku-buku yang dikumpulkan semenjak kuliah itu dibawa untuk mengisi waktunya selama di pengasingan. Hatta sangat senang dengan membaca. Bahkan ketika ia berada di dalam penjara, Ia pernah berkata, Aku rela di penjara, Asal bersama buku, Karena dengan buku aku bebas. Selama berada di pengasingan tanah merah, Hatta berhasil menyelesaikan sebuah buku Tentang filsafat yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Dalam buku ini, Hatta membahas sejarah pemikiran filsafat-filsafat Yunani terdahulu Tentang sikap hidup dan kesehariannya di alam. Buah karya ini lahir sebagai hasil pelajaran di alam Wofendigu yang sungguh. Buku ini menjadi sangat fenomenal Karena dijadikan Hatta sebagai mas kawin pernikahannya dengan Rahmi Rahim, Seorang gadis yang dikenalkan presiden pertama Indonesia, Sukarno kepada Hatta. Hatta yang pendulang dan dikenal tidak banyak berteman dengan perutuan, Telah bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dapat kita lihat bahwa kecintaan Hatta pada membaca dan menulis sangat besar. Ketika Hatta dibuang ke penjara dan kedalaman hutan rimba, Hatta tetap membaca buku-bukunya, Bahkan ia membawa semua buku-bukunya ke pengasingan. Ia tidak merasa kesepian, Karena selalu ada buku yang menemani dia. Dengan membaca, Ia merasa bebas, Bahkan ketika dalam penjara sekalipun. Inilah kisah pengasingan Bung Hatta di Boveni. Bagaimana menarikan ceritanya? Nantikan episode storytelling selanjutnya ya. Jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan lonceng Untuk mengetahui cerita terbaru dari kamu. Tekan tombol like-nya juga ya, Jika kamu menyukai ceritanya. Selamat jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.